New FPI, atau FPI Rebound, atau FPI Pembaharuan, FPI Berjuangan. Aktor dan orangnya tetap sama, gitu, dengan narasi-narasi politik yang juga sama. Kalau pemimpinnya ada lagi, ya sama aja, nanti dia akan baru, gampang sekali, ya digerakkan. Letupan politiknya juga begitu besar, dalam arti menjadi perhatian. Mengganti nama dan lain sebagainya, ya kita akan lihat saja nanti seperti apa. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Crosscheckmedcom.id, masih bersama saya Indra Molana. Pekan ini, pemerintah memilih menganggil sikap tegas dengan menyatakan FPI sebagai ormas terlarang. Meskipun pemerintah menyebut dengan pendahuluan bahwa secara deure, FPI ini sudah bubar sejak Juni 2019 dan tidak terdaftar lagi di Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi. Selain itu, second pers, pemerintah mutarkan sejumlah cuplikan video berbagai pelanggaran FPI dan juga ujaran kebencian sang pemimpin Rizik Siap. Langsung saja kita bahas kali ini dengan Nasir Jamil, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum, Pak Nasir. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra. Ya, Pak Soleman Pontoh, Manen Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Pak Soleman, apa kabar? Baik, kabar baik, Pak Indra. Siap. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Indra, Pak Nasir Jamil, Pak Solekulema. Ya, Mas Adi. Semuanya. Pak Nasir, selamat siap. Baik, saya ke Bang Nasir langsung saja nih. Bagaimana Anda sebagai Komisi 2 melihat keputusan pemerintah melarang berbagai jenis kegiatan yang mengatasnamakan FPI? Atau mungkin lebih sederhananya disebut sebagai organisasi terlarang ya berarti sekarang ini ya? Secara pribadi saya tidak terkejut. Ya, karena sudah saya prediksi bahwa suatu saat EPI itu akan dilarang ya kegiatan-kegiatannya. Suatu saat atau di saat di jaman pemerintahan Jokowi ini? Ya, ketika misalnya ketika HTI waktu itu dibubarkan. Ya, dan saya memprediksikan setelah ini pasti ada Ormas yang akan mengalami nasib yang sama. Dan saya berpikir waktu itu pasti EPI dan ternyata benar adanya. Dan itu tidak mengherankan juga karena rentetan peristiwa yang kita rekam, yang direkam oleh publik juga mengindikasikan ke arah sana. Ya, mulai dari kasus pentaburan, mega bendung, penangkapan dan penahanan Habib Rizik. Kemudian menjadikan dia tersangka, lalu kemudian dibukanya lagi kasus cat dia dengan seorang perempuan. Dan terakhir adalah klimaksnya adalah breaking news yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tadi itu terkait dengan dilarangnya EPI melakukan kegiatan. Tidak terkejut secara pribadi Bang Nasir tadi menyampaikan seperti itu. Tetapi sudut pandangnya tidak terkejut karena memang tingkah pola dari karakter organisasi EPI ini. Tidak terkejut karena itu. Ataukah tidak terkejut karena sikap pemerintah terhadap organisasi-organisasi seperti sudah pernah membuarkan HTI, kemudian bisa juga membubarkan FPI begitu sekarang. Lebih pada yang mana itu? Lebih pada yang mana Pak Nasir? Sebenarnya kalau saya berusaha di tengah, saya berusaha di tengah di antara dua hal tadi. Seharusnya memang pemerintah itu melakukan pembinaan. Di undang-undang ormas, priori yang lalu ketika kita membentuknya, itu kan salah satu pembicaraan yang panjang itu adalah bagaimana pemerintah membina ormas-ormas. Sehingga kemudian mereka tetap menyuarakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Tapi memang kan tidak mungkin semua ormas, gaya ormas itu harus sama. Tidak semua gaya ormas itu harus sama. Ada yang kalem, ada yang sedang-sedang, ada yang keras, dan sebagainya. Tapi selama ormas itu misalnya, masih dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia, tidak menyerukan, mendirikan kelapa, atau kemudian merongrong Pancasila, atau merongrong undang-undang dasar, apalagi kemudian ingin melakukan upaya disintegrasi dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya oleh pemerintah. Pemerintah punya aparat, punya anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas itu. Tapi menurut Pak Nasir sendiri, kira-kira pemerintah perlu khawatir tidak dengan FPI ini? Menurut saya apa yang dikhawatirkan, pemerintah punya semuanya. Toh waktu misalnya ada persaudaran alumni 212, waktu itu ingin reuni, itu bisa kok diantisipasi oleh pemerintah? Misalnya ya, mereka ketika mau masuk ke Jakarta disuruh pulang. Mau masuk ke Jakarta disuruh pulang. Bisa kok pemerintah melakukan itu? Kan begitu. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kan itu. Rumusnya kan begitu. Nah karena itu menurut saya tidak ada kekhawatiran sebenarnya. Ya artinya tidak perlu dikhawatirkan. Tinggal bagaimana pemerintah membina. Jadi jangan sampai kemudian, kalau dalam bahasa daerah kami di Aceh, banci ruman. Banci ruman itu sudah benci dengan wajah. Kalau sudah benci dengan wajah, kalau sudah benci dengan wajah, apapun yang dia lakukan itu sudah. Tidak suka. Jadi maksudnya pemerintah sekarang ini sudah memang dari awal benci dengan FPI begitu ya? Ya makanya jangan sampai begitu. Saya pikir artinya saya tidak tahu juga apakah pemerintah itu banci ruman. Ya dalam bahasa kami. Atau kemudian memang ada hal yang memang dimiliki pemerintah terkait dengan keberadaan pront pembela Islam tersebut. Jadi terkait dengan administrasi, perpanjangan, terdaftar, dan sebagainya, itu kan hal-hal yang sifatnya administratif. Tahu itu juga aturan-aturan membina segala macam itu Pak Nasir saya ingat juga itu sebenarnya bagian dari Undang-Undang Ormas dulu ya, sebelum ada PERPU terkait pembuaran HTI ya. Tapi itu sudah tidak ada lagi tuh ya, Pak Nasir, atau masih ada? Sebenarnya PERPU itu kan kalau misalnya Undang-Undang Ormas kan itu ada SP, ada surat peringatan. Betul, ya. Sampai tiga kali. Ya, PERPU itu kan langsung memberikan, mempalugodamkan gitu. Tanpa ada itu, langsung kemudian PERPU pemerintah bisa memubarkan, kemudian membatalkan badan hukum daripada organisasi itu. Itulah yang kemudian dikritik, diprotes oleh teman-teman pegiat LSM terkait dengan sikap, dalam tanda putih, sekali lagi pemerintah yang otoriter. Nah, saya ingin tanya ke Pak Ponto nih, mungkin Pak Ponto sebagai orang yang pernah menjadi Kepala Badan Intelligence Strategis TNI ya, mungkin bisa melihat dari sisi, apakah seperti yang disampaikan Pak Nasir misalnya, pemerintah sebenarnya punya segalanya untuk mengontrol organisasi-organisasi, bahkan sampai seperti FPI, asal itu masih berada dalam lingkup NKRI, begitu ya, tidak melanggar prinsip-prinsip kenegaraan. Maksudnya adalah melakukan pembinaan, kenapa buru-buru langsung dilakukan, dinyatakan terlarang misalnya. Ini kita tidak bicara soal secara administrasi memang belum diperpanjang di tahun 2019 ya Pak Soleman, lebih pada filosofisnya begitu. Apakah tidak ada upaya-upaya pembinaan gitu? Pak Soleman, silakan Pak Soleman. Ya, mungkin karena pemerintah sudah merasa kewalahan, jadi ibaratnya, kita kan pernah bahas sebelumnya, bahwa sebelumnya, FPI ini kan ibaratnya kuda teroya. Kuda teroya yang bisa dipakai oleh siapa aja. Awal, kita ingat awal pembentukannya itu. Dalam perjalanan jadi kuda teroya. Kuda teroya ini kan kuda yang diem, yang bisa dipakai oleh siapa aja untuk maksudnya yang pengguna. ternyata akhir-akhir ini bukan jadi kuda teroya, jadinya kuda lumping. Dia lompat-lompat kemana-mana. Dengan dia berlompat-lompat kemana-mana, para pengguna ini kebingungan, mau diapain ini? Yaudah, dihancurin aja sekalian. Nah, itu. Karena terakhir-akhir ini, lompat-lompat sana, lompat sini, lompat sini. Maksudnya dulu FPI sering digunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan atau kekuatan-kekuatan. Ya, dikepentingan siapa aja. Mulai dibentukkan, sudah dibentuk ada kepentingan. Itu terkait politik atau terkait apa, Pak Solemah? Dari awal, kan dia dibentuk Pamswakarsa. Setelah Pamswakarsa berjalan ke sini, sudah mulai masuk ke politik. Karena dengan adanya one win, one vote, ya ini bisa dimanfaatkan lumbung suara. Oke, kan artinya ada yang memanfaatkan untuk kepentingan politik. Jadi kuda teroyah kan, siapa yang mau memainkan? Oke, nah sekarang disebut Pak Solemah tadi menjadi kuda lumping itu, maksudnya apakah dia sekarang bermain sendiri, tidak ada yang menunggangi? Ya, terlihatkan dia bermain sendiri. Jadi kuda lumping, lompat sendiri, lompat sana. Sehingga semua ini kebingungan, ini siapa? Daripada tidak terkendali, sudah remain saja sepertian kudanya. Ya, kan coba kalau dari awal-awal-awal itu, mungkin kan dalam berapa bulan tahun itu sudah diem kan dia, diem, tidak ada. Tapi terakhir ini kan betul-betul akhirnya jadi ramai sekali. Ya itu lompat sana, lompat sini, jadi bagaimana ujaran segala macam. Mungkin enggak ada pecahan kaca, Pak Suleman. Nah, ya itu dia. Karena itu, akhirnya, ya sudah. Pecahan kaca ini maksudnya apa nih? Biaya, uang ini berarti. Ya, dari pada pusing, mudah lah, kudanya kita rusakin aja, sekalian, biar tidak ada yang pakai, bikin kuda baru, kalaupun ada. Oh, gitu. Ya, kan itu aja, daripada sepertinya seperti begitu. Makanya, kan saya tulis itu, antara FPI, Intelligent, Makar, dan KUHP. Ada tulisan saya situ, kan saya bikin. Perkiraan saya, itu, si kudanya enggak dirusain, tapi, yang pengendali, yang bikin kudanya dilompat-lompat ini, mulai dimakar. Satu makar, makar dua, makar tiga. Nah, lama-lama kan, diam ini, udah. Aman udah. Tapi, kan hanya sampai di situ, akan-akan dipakai pasal-pasal makar lebih dahulu, untuk beberapa orang. Oke. Saja, yang bisa diterapkan dengan pasal makar. Makanya saya bikin tulisan itu. Tapi, secara, sebenarnya secara organisasi, ini artinya tidak ada hubungannya organisasi yang perlu dibina, atau apa? Karena, sejak awalnya kan, ditunggangi kepentingan-kepentingan, jadi, sebenarnya bukan organisasi, dong, kalau begitu. Pembinaannya, bagaimana pembinaannya itu? Kalau dari awal ada pembinaan, supaya tetap tentunya, dia tidak akan jadi kuda luping, kalau pembinaannya benar. Nah, tapi karena pembinaannya tidak ada, kena kepentingan, dia lompat-lompat lah dia. Ya, kan ini yang terjadi. Jadi, Pak Nasir, bagaimana pembinaan selama ini? Tapi ya, barang sudah jadi, karena itu, saya pikir, ini tidak akan dibubarkan, tapi beberapa pengkualannya akan dikenakan makar saja. Udah, akan dia meredam dengan sendirinya. Kalau sekarang disebut sebagai organisasi yang dilarang seluruh kegiatan dengan benderanya, dengan apapun itu, ini sudah masuk organisasi terlarang atau bagaimana sebenarnya Pak Soleman? Iya, jelas sudah masuk organisasi terlarang. Ya, artinya sudah bubar kan berarti kan Pak? Ya, nah, kata bubar, bubar itu kan, kalau dari secara hukum, ya dari tahun berapa itu sudah tidak ada perpanjangan sebenarnya, secara de-uril sudah bubar. tapi de-faktonya memang masih kelihatan ada. Ya, dengan adanya ini de-faktonya pun diterlarang akhirnya jadinya. Itu akhirnya jadi sama dengan PKI itu kan jadinya. Jadi, disamakan dengan PKI ini? Sama, terlarang ya kan. Nanti ada kegiatan tulisan itu sudah dilarang semua. Kan jadi sama itu jadinya. Pak Nasir, setuju nggak disebut begitu Pak Nasir? Kira-kira Pak Nasir, disebut kalau sama-sama terlarang FPI sama dengan PKI ini? Ya, beliau mungkin Pak Suleman ingin memberikan semacam perumpamaan ya. Terkait dengan di-juruh dan de-faktonya. Seperti PKI misalnya. Memang organisasi sudah ada, tapi ideologinya kan mungkin kegiatannya secara tersembunyi mereka melakukan upaya-upaya dan sebagainya. Jadi, bukan berarti FPI sama seperti PKI. Ya, betul. Tapi posisinya sama, Pak Suleman. Tidak, tidak seperti itu lah. bukan FPI adalah PKI. Bukan, bukan gitu lah. Bukan itu, bukan itu. Tapi sama dengan terlarang, sama-sama terlarang. Ya, sama-sama terlarang. Jadi, bukan gini Pak. Monyet kaki dua, manusia kaki dua. Monyet sama dengan manusia, kan tidak begitu. iya, oke. Tapi sama-sama kaki dua. Tapi sama-sama kaki dua. Tapi bukan berarti itu. Bukan seperti itu. Baik. Nah, sekarang saya bergeser sebentar ke Mas Adi nih. Mas Adi, ini kan kalau kita lihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, tidak pernah ada langkah-langkah seperti ini. Walaupun, aksi-aksi yang disebut oleh saat ini, pemerintahan saat ini, begitu itu juga terjadi pada sebelum-sebelumnya. Contoh misalnya, sweeping, terus kemudian aksi-aksi kekerasan, kita ingat kasus Monas misalnya, dan beberapa lagi yang lain. Tapi pemerintahan sebelumnya tidak melakukan itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah begini. Apakah ini kemudian menunjukkan bahwa, satu, tidak ada lagi, apa namanya, backup yang kuat dari organisasi ini. Atau mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah yang dulu ada backup yang kuat? Atau yang sekarang ini langkahnya berlebihan? Karena itu sebenarnya terjadi sama dulu, mungkin ada dilakukan pembinaan dan lain sebagainya. Analisis secara politik Anda bagaimana, Mas Hadi? Ya, kalau melihat pemerintahan sebelumnya, yang agak lama kan di jaman SBY, 10 tahun. Kalau melihat politik SBY ini kan kecenderungan zero enemy, jadi kelompok-kelompok yang dianggap zero enemy, saya ada kelompok-kelompok yang selama ini dianggap bertangan. Bahkan komfrontatif siapapun, itu seringkali diajak berdiskusi, negosiasi, dan lain-lain. FPI di jaman SBY juga sering kan melakukan swiping, terutama di bulan puasa. Tapi langkah-langkah mereka sepertinya cukup bisa diukur oleh negara. Jadi daya rusaknya ya cuma segitu saja. Nah, kalau di jaman sekarang, sama di era Jokowi, saya kira tidak menganut madhab zero enemy. Jadi kelompok-kelompok yang dianggap meresahkan, radikal, dan segerusnya ya digebuk. Karena narasi politik kebangsaan, pola-pola persuasi, bukannya tidak pernah dilakukan. Saya ingat saya Pak Ustaz Nasir Jamil, seringkali pemerintah mengimbau untuk mengajak FPI ini narasi keagamannya, ke tengah narasi politiknya, nggak boleh lagi mengkafir-kafirkan, dan memurtad-murtadkan. Kan gara-gara pemilu, jumlah umat Islam bukan 85 persen lagi. Bisa saja tinggal 50 persen karena dimurtadkan oleh teman-teman FPI. Itu harus dibaca juga secara utuh. Bahwa agresif itu bukan hanya tentang bagaimana dia menswiping, statement-statement, bukan. Tapi ada agresivitas verbal. Pernyataan-pernyataan yang suka mengkafir-kafirkan, memurtad-murtadkan orang, itu dalam banyak hal juga tidak membuat masyarakat nyaman, terutama kelompok-kelompok Islam yang relatif agak aman. Islam kita sudah mayoritas abangan mahasiswa. Islam KTP gitu ya, yang tidak terlampau ribut mencari siapa yang paling berhak di surga atau tidak. Ini yang kemudian saya menduga, mendasari soal mazhab politik pemerintahan Jokowi saat ini. Memang tidak pernah memberikan ruang sedikit pun kepada kelompok-kelompok ormas yang relatif meresahkan radikal, yang kemudian sudah tidak bisa diajak bernegosiasi. Saya ingat saya, banyaklah, baik melalui pemerintah secara langsung, baik melalui misteri secara langsung, ataupun cubir-cubir pemerintahan terkait, seringkali mengajak. Kelompok-kelompok yang suka dianggap meresahkan statement-statementnya politik, itu kembali ke tengah. Ihnirah syurotol mustaqim. Kembalilah kepada jalan yang benar. Tidak perlu merebut paling benar agamanya dan menuding yang saya ingin telah. Tapi kan seringkali itu tidak dilakukan. Ini yang sepertinya, hilang kesabaran pemerintah. Menggunakan jurus air, ya gebuk. Karena dalam teorinya, karena dalam teorinya, negara yang boleh menggunakan sarana kekerasan atas nama kepentingan bangsa dan negara. Cuman, catatan kritis saya, Mas Intra, kebaran ini tentu akan menyisakan begitu banyak footnote yang akan dikritisi oleh orang. Apa yang kemudian membuat FPI ini misalnya digubarkan. Oke, meresahkan. Oke, misalnya suka sweeping. Tapi dengan ormas-ormas yang lain juga. Banyak loh, Mas. Banyak misalnya di parkir-parkir liar, bahkan suka mengganggu karena tidak memberikan parkir. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga akan menjadi perbicangan. Artinya bukan hanya FPI yang meresahkan. Banyak ormas yang tidak berbasis agama yang juga meresahkan dalam prakteknya. Oh ya. Di tempat parkir-parkir, organisasi-organisasi kepemudahan misalnya, contohnya ya. Betul, itu juga harus dikretipkan menurut saya. Jadi, bukan hanya FPI. Jadi, itu pembuburan FPI ini akan jadi momen untuk menertipkan. Jadi, kalau misalnya begini, alasannya adalah meresahkan, melakukan sweeping, melakukan kekerasan, harusnya tidak hanya FPI, begitu catatan kritisnya, Mas Adia. Betul, betul. Kalau hanya FPI, akan muncul apa? Spekulasi apa? Apa kemungkinan-kemungkinan apa? Pemikiran di masyarakat. Kalau cuma... Politis, apakah begitu? Ya, pasti ada sentimen-sentimen ini hukum tidak berlaku adil ya, dan hanya tajam kepada FPI dan tidak yang lain. Dalam banyak hal saya setuju ini dikubarkan. Tapi, sekali lagi, footnotenya, karena banyak ormas-ormas juga yang meresahkan, malak, juga sweeping, kadang minta anggaran gitu ya, minta sumbangan setengah maksa, itu pun meresahkan, Mas. Saya kira juga harus dikeluarkan tuh, SK Menteri bersama gitu, seperti yang dikeluarkan kepada FPI ini. Sehingga memang negara kita ini aman, tentram, bebas dari intimidasi-intimidasi. Jadi, intimidasi itu bukan soal keagamaan ya. FPI memang dalam banyak hal intimidatif kan, keagamaannya. Tapi, banyak juga ormas keagaman yang konon mengklaim nasionalis, juga meresahkan, Mas. Sampai sekarang, kalau jelang Agustusan gitu ya, bahkan momen-momen... Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana Mas Adi? Misalnya, tidak dilakukan upaya tegas juga oleh pemerintah, jika memang alasannya sweeping dan meresahkan, itu tidak dibubarkan. Pemerintah akan dituduh memang tidak ramah terhadap PI. Tidak ramah dan anti terhadap PI sejak awal. Tapi, membiarkan yang lain itu intoleran. Jadi, sekali lagi, intoleransi itu bukan hanya muncul dari kelompok agaman seperti PI, tapi kelompok-kelompok pemuda, ormas yang berbasis nasionalis gitu ya. Yang sampai sekarang praktiknya cukup luar biasa meresahkan, Mas. Di pengkolan-pengkolan gitu ya. Tapi, kalau mungkin pakai alasannya yang lain-lain itu masih bisa dibina. Gimana, Mas Adi? Nah, kan kalau melihat, saya kira EPE sering kan disuruh mengubah cara berpolitik dan narasi kebangsaannya. Jangan lagi mengkafir-kafirkan dan memurtad-murtadkan. Banyak kan, selama Pilpres juga begitu. Tapi, sekali lagi, sepertinya pemerintah sudah lelah gitu ya. Seperti Hayati yang lelah. Maka jurus pamungkas. Mas, bagi saya, pembubaran ini adalah jurus pamungkas bagi pemerintah karena sudah tidak punya cara bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh FPI. Gitu, Mas. Tapi, yang jelas, bagi saya ini akan banyak ormas-ormas nasibnya seperti FPI gitu ya. Terutama kelompok keagaman tertentu yang selama ini dinilai radikal. Cuma, kenapa FPI yang menjadi target? Karena yang melakukan agresivitas verbal sama agresivitas tindakan lapangan. Memang FPI sangat menonjol dibandingkan ormas-ormas yang lain. Saya kok menduga ke depan akan banyak juga ormas yang disebut radikal, agresiv, gitu ya, yang suka mengkapir-kapirkan. Akan nasibnya sama ditamatkan juga oleh negara itu. Oke. Tapi kalau bersinggungan dengan pemerintah secara langsung kan kita lihat memang seperti ormas seperti FPI atau HTI yang sudah dibubarkan ya. Ini saya ingin tanya ke Pak Suleman Foto dulu sebelum ke Pak Nasir. Apa namanya? Khawatir dengan adanya analisis di belakangnya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu terutama ketika dikaitkan dengan apa one man, one food, one value dari sistem kepemiluan kita dan ini menjadi lumbung besar kenapa menjadi incaran sekarang akhirnya takutnya larinya ke sana ini Pak Suleman Foto. Sementara ada organisasi lain yang katakanlah ininya nasionalis tetapi sebenarnya juga banyak melakukan apa namanya sweeping, pemalakan, minta anggaran dan lain-lain sebagainya. Nah, memang banyak ya yang seperti itu itu banyak kita bisa lihat di mana-mana. Cuma ukurannya yang dipakai kan berbeda. Ini yang seperti tukang parkir dan lain-lain itu daya rusaknya daya rusaknya itu kan ala baru sampai di situ. jadi masih bisa ditindak lokal, ya ditindak lokal. Bisa ditindak lokal, jadi masih bisa dipakai lah. Jadi yang mana yang ada yang ditindak lokal itu masih bisa lah di mainkan. Nah, seperti yang dikatakan lagi, ini kan memang ya itu seperti yang tadi, FPI akhir-akhir ini kan itu sudah lombing yang menjadi banyak musuhnya. Di mana-mana sudah di Manado sudah ada yang mencari, di Balikpapan, di mana-mana, jadi musuhnya jadi banyak. Jadi yang sepertinya bilang dulu, dia malah terjadi konflik horizontal. Sehingga kalau pemerintah tidak masuk di situ, makanya rakyat-rakyat yang lain yang merasa sudah merasa terganggu, itu malah turun tangan, malah terjadi chaos kan itu. Ya itu karena sudah tidak ada lagi pengendali, jadi dia sudah berdiri, berjalan sendiri. Nah, yang lain-lainnya sudah merasa terganggu. Nah ini, ketergangguan inilah yang jadi tergantung dinilai dari daya rusaknya, bukan alasan soal sweeping, pemalakan. Ya, ada sweeping itu kan di daya rusaknya itu, sudah ke sana jadinya. Jadi beloknya kan ke sana, sweeping-nya dari terakhir bagaimana Baliho dinaikkan, turun lagi, itu kan terjadi masyarakat lingkungan, bagaimana jalan ditutup, orang-orang terganggu. Tapi kita ini kan mayoritas orang waras kan silence. Tapi kan ada batasnya, warasnya silence ini kan ada batasnya. Sudah mulai kelihatan, yang waras itu mulai ada yang muncul. Munculnya pandang jaya kan didukung orang terus sudah melihat, wah ternyata ini sudah ada. Yang mulai, yang selama ini kan tidak ada seperti itu. Nah ini memang akhirnya warning kepada yang lain-lain. Oh bisa juga menjadi warning bagi ormas-ormas yang lain. Ormas yang lain jangan sampai seperti ini. Toleransi dari pemerintah sudah cukup tinggi. Jadi ada toleransi. Jadi memang tidak mungkin, anak-anak kita kan ada yang nakal-nakal sekali kan itu ada. Nah sepanjang itu masih ada dalam toleransi, nah itu masih bisa. Masih bisa. Nah khusus SPI ini kan saya tulis itu dalam 17 tahun saya bikin mulai 98 sampai 2005. Coba lihat itu tulisan saya itu. Saya mati 17 tahun apa saja secara detail. Nah dengan akhir ini, wah ini klimaksnya. Memang akhir ini itu adalah klimaksnya. Jadi kalau kita mau lihat SPI ini kita tidak bisa lihat sepotong-sepotong. Tapi lihat sejak dibentuk. terus ke sini, terus-terus-terus. Terus harus dilihat itu. Nah akhir ini itu sudah klimaks. Oke Pak Nasir, kalau dibandingkan dengan apa namanya ormas-ormas yang lain ya rasanya kurang tepat walaupun sama-sama sweeping, sama-sama mungkin kekerasan melakukan pemalakan dan lain sebagainya kurang tepat karena daya rusak dari SPI ini jauh lebih besar, lebih tinggi. Iya tergantung penilaian kita dari mana. sudut kita memandang. Jadi mungkin saja karena belakangan ini aktivitas EPI itu sudah masuk wilayah politik. Dalam Pilpres mereka juga ikut meskipun memang tidak secara eksplisit menyebutkan EPI tapi persaudaraan alumni 212 yang diinisiasi oleh EPI itu kan bahagian dari tim sukses Pilpres kemarin. dalam Pilkada misalnya DKI Jakarta juga. Ini dua momen yang paling penting di negeri ini. Dan kemudian pidato-pidato yang ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Habib Rizik yang dinilai oleh pemerintah itu merong-rong NKRI dan Pancasila. Tapi kalau kita lihat keterangan pemerintah terlarang itu kan karena tidak terdaftar. Karena tidak terdaftar. Tidak disebut menurut saya disitu bahwa EPI merong-rong Pancasila ingin memisahkan diri negara ke satu Republik Indonesia. Karena tidak terdaftar secara undang-undang secara undang-undang menurut aturan undang-undang jure-nya memang dia tidak ada. Jadi seperti OTB organisasi tanpa bentuk kira-kira secara jure-jure. OTB organisasi secara jure-jure. Tapi secara jure-jure itu kan tentu tidak bisa dihalang-halangi. Bisa saja diam. Jadi maksudnya dalam hal ini terlarang itu menurut pengertian dari Pak Nasir Jamil adalah karena memang tidak terdaftar. Iya, itu sebabnya kemudian dilarang kegiatan-kegiatannya. Tapi berbeda dengan maksud organisasi terlarang seperti organisasi-organisasi lain ya? Ya, kalau yang itu kan ada yang diatur dalam konstitusi adalah dalam konstitusi tetap MPR kan sudah jelas. Jadi menurut saya disini yang kalau saya baca dari keterangan pemerintah karena dia sudah tidak diperpanjang sejak Juni 2019. Nah harapan kita kepada organisasi-organisasi masyarakat yang sama yang tidak diperpanjang daftaran juga dilakukan hal yang sama. Walaupun sekali lagi tanpa dibilang sama pemerintah juga sebenarnya dia sudah tidak tidak berorganisasi lagi tidak punya bentuk lagi. Saya pikir keterangan pemerintah itu ingin menyampaikan kepada masyarakat karena ada konsekuasi hukumnya kalau dia menggunakan atribut atribut kemudian karena organisasi itu tidak terdaftar lebih pada itu bukan lebih pada ideologi atau apa prinsip-prinsip yang dilanggar saya tidak mendengar itu saya tidak mendengar itu dari pemerintah beda dengan HTI beda dengan HTI yang mengusung isu khilafah itu yang saya tidak dengar dari pemerintah tadi begini Pak Pak Nasir juga saat konvers itu setelah selesai diputarkan sejumlah cuplikan video terkait apa namanya aktivitas FPI bahkan kemudian ada pernyataan-pernyataan dari Rizik Sihab sebagai pimpinan dari FPI yang kemudian menyebut soal ISIS dan menyinggung soal ISIS yang poinnya disampaikan kepada masyarakat dalam cuplikan itu dikesankan bahwa FPI mendukung ISIS karena ada pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari Rizik Sihab yang dalam cuplikan video itu mengatakan perlunya ISIS atau tidak begitu walaupun sebenarnya itu pertanyaan sebenarnya disampaikannya seperti itu apakah ini mau menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dilanggar oleh FPI dan juga oleh Rizik Sihab terkait prinsip kenegaraan itu kan kita tahu ISIS adalah organisasi yang terlarang di internasional di dunia bahkan iya sebaiknya memang pemerintah membuat daftar inventarisasi bukan hanya soal administrasi bukan hanya soal administrasi tapi juga pemerintah membuat narasi yang merupakan daftar inventarisasi dari kekhawatiran pemerintah terkait dengan keberadaan FPI kalau hanya sekedar kalau hanya sekedar administrasi ya tentu kan bisa diperbaiki administrasinya jadi supaya ada keadilan di situ sehingga kemudian pemerintah berdiri di atas semua golongan dan kelompok karena konstitusi kita memberikan ruang untuk orang berkumpul dan berserikat dan menyampaikan pendapat oleh karena itu apa namanya negara ini kan menjalankan konstitusi oleh sebab itu pemerintah kita harus menjelaskan apakah soal administrasi yang berbuntut kepada pelarangan aktivitasnya atau ada hal lain di luar administrasi itu yang menurut saya yang perlu disampaikan oleh pemerintah nah disitulah nanti kemudian kita gak tahu ya apakah nanti misalnya EPI menggunakan jalur hukum untuk mengugat misalnya keputusan pemerintah tersebut kan kita punya pengantian ini bisa dilakukan di mana ya Pak Nasir maksudnya bisa dilakukan di mana misalnya kalau mau melakukan itu itu akan dilakukan di mana itu pengugatan ya bisa di jalur petun karena ini kebijakan kebijakan coba diuji di pengadilan jadi berbeda misalnya dengan perpu perpu itu kan langsung dibubarkan sebelumnya ormas kan pengadilan jalan terakhir untuk membubarkan sebuah ormas tapi lewat perpu langsung bisa dibubarkan tanpa lewat pengadilan kalau ini kan bukan dibubarkan artinya dia terlarang karena tidak izinnya izin organisasinya tidak diperpanjang begitu jadi maksudnya pemerintah sebaiknya tidak berputat pada administrasi karena tadi yang disampaikan tadi lebih fokus pada administrasi ya sebaiknya memang pemerintah harus clear harus clear sehingga kemudian tidak menimbulkan kecerigaan di tengah publik ada apa seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi ada kesan kok tajamnya ke organisasi ini tapi yang lain kok sepertinya tidak tidak tajam nah ini kan pemerintah harus menjelaskan tidak tidak rumit kok bagi pemerintah untuk menjelaskan itu Mas Adi tapi tadi memang lebih pada berkutat administrasi saja atau sebenarnya juga disampaikan hal-hal yang sangat prinsip begitu kenapa FPI ini menjadi dilarang kegiatannya tadi sih memang ditekankan berkali-kali ya ada beberapa kali yang saya dengar dari konteks tadi itu bahwa sebenarnya secara deure FPI ini sudah tidak diperpanjang atau tidak terdaftar lagi semenjak Juni 2019 tetapi kemudian disampaikan selanjutnya kegiatan-kegiatannya karena itu dilarang karena tidak terdaftar lagi kegiatan-kegiatan mengatas tambahkan FPI dilarang tetapi juga kita lihat dari pernyataan beberapa setelahnya itu ada mengaitkan misalnya pengurus dan anggota FPI pernah atau yang pernah bergabung dengan FPI ada sebanyak 35 orang terlibat tidak pidana terorisme 29 orang sudah dijatuhi pidana lalu ada 206 orang terlibat sebagai tidak pidana umum 100 juga telah dijatuhi pidana jadi ini menurut Anda poin pemerintah ini ingin mengatakan FPI sebagai organisasi terlarang karena banyak kegiatan-kegiatan seperti itu atau FPI ini kegiatannya dilarang karena sudah tidak terdaftar secara administrasi saja karena ini menjadi dua pandangan yang sepertinya berbeda ini Mas Adi menurut Anda seperti apa Mas Adi kalau saya sih melihatnya dua hal Mas pertama alasan legal constitutional prosedur FPI tidak diperpanjang karena memang mereka tidak ngurus SKT-nya dan itu saya kebetulan dapat surat kementerian bersama yang menyatakan FPI itu bubar dan dan melarang semua aktivitas-aktivitas yang menggunakan akribut simbol dan kegiatan sebenarnya di sini debatable secara hukum karena disebutkan FPI ini cuma bubar dan di bawahnya baru melarang kegiatan organisasi itu kan sebenarnya debatable tapi secara legal konstitusional dan prosedur saya kira itu disahkan artinya FPI memang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai ormas yang memang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang kedua tentu dari segi subtansi kita juga tidak bisa menutup mata istilah-istilah kafir dan memurtad-murtadkan yang seringkali kita dengar jelang filkada filpres itu membuat banyak orang terutama umat islam itu gak nyaman coba bayangkan saya di pesantren 10 tahun gara-gara berbeda dikit secara politik gitu misalnya agak sedikit mendukung kelompok tertentu saya di kafir-kafirkan agak bingung juga ini narasi politik yang sebenarnya sejak awal harus di stop kalau hanya sebatas konsumsi politik kafir-kafirnya selesai jelang filkada ataupun filpres mungkin gampang dimaafkan ini kok berlanjut gitu ya selanjut sampai sekarang seakan-akan coupling agama itu hanya kelompok mereka dan kita tidak pernah dapat tiket itu ini yang kemudian kenapa yang menyetujui pembubaran EFE itu justru muncul dari kelompok-kelompok umat islam yang selama ini silent mas bahkan mereka mengamini yang dianggap sebagai kado indah di akhir tahun gitu ya oh ini kado indah di akhir tahun jadinya ya betul ya karena memang kelompok-kelompok islam yang sering dikabir-kabirin dalam EFE itu bukan kelompok-kelompok yang lain dua hal ini sebenarnya yang bisa ditangkap secara bersebut secara tutansi bahwa memang ada agresivitas verbal yang seringkali dilakukan oleh teman-teman yang membuat suasana batin kebangsaan kita itu tidak nyaman ya kalau model sweeping apa dan itu kan footnote bahan gimana EFE ini memang dalam banyak hal jika dibandingkan dengan organisasi agama lainnya memang relatif agresif dan bahkan cukup lantang menentang pemerintah yang menurut mereka itu tidak seiman gitu ya tidak sesuai dengan visi politik dua hal itu yang saya kira saya tangkap dan kalau melihat kecenderungan yang tepuk tangan huri terhadap pemuburan EFE hari ini karena kelompok-kelompok islami itu mas yang dianggap sebagai kemenangan kelompok moderat dianggap sebagai kemenangan kelompok silent dianggap sebagai kemenangan kelompok-kelompok liberal gitu ya terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membuat satu narasi keagaman yang seringkali berhadapan-hadapan dengan mereka ini saya kira bahwa melakukan persuasi dengan FPI ya sudah selesai bagi negara makanya pakai jurus terakhir itu pakai jurus mabokan ya sudah gebuk aja ya gebuk aja dan ternyata banyak orang yang gak mini mas karena orang sudah bisa menakar bagaimana kejolak ke depannya FPI gak ada jauh bedanya dengan HTI yang setelah dibubarkan gak ada apa-apa juga mas gejolak-gejolak juga bisa ditakar gitu ya ataupun resistensi yang dikhawatirkan akan muncul di berbagai daerah juga nyatanya tidak terjadi apapun ini ke depan kira-kira juga tidak akan terjadi apa-apa menurut Mas Hadi gak mungkin akan terjadi riak-riak apapun mas biasa-biasa saja gitu karena polisi sudah kelanjur pasang badan gitu ya terhadap pihak-pihak yang selama ini extraordinary dianggap memprovokasi untuk segera ditindak kumpul organisasi dikebuk sudah selesai kalau itu terus dilakukan saya kira ini tidak akan muncul tapi yang paling penting Mas jangan hanya FPI ini dibubarkan tapi akan melahirkan new FPI atau FPI rebound atau FPI pembaharuan FPI berjuangan gitu ya cuma ganti nama tapi aktor dan orangnya tetap sama gitu Mas dengan narasi-narasi politik yang juga sama ini perlu juga diwaspadai sebenarnya FPI ini kan cuma kulit FPI ini cuma luaran tampak luar boleh dibubarkan kapan saja bisa dikarantina kapan saja tapi kalau mental model dan basic knowledge-nya itu sama dianggap memprovokasi dan mengeluarkan statement-statement yang cukup meresahkan saya kira pembubaran FPI ini tidak akan ada artinya karena akan lahir yang saya sebut tadi FPI perjuangan lah FPI rebound atau apa-apa dengan aktor dan orang yang sama tapi itu kan tetap harus melalui proses yang dilakukan oleh apa namanya kementerian misalnya kementerian dalam negeri ya kalaupun melahirkan seperti itu karena ada sesuai peraturan dari undang-undang ormas mungkin seperti itu Mas Haji betul pasti akan melakukan sesuai dengan proses maksudnya lahir dengan nama lain gitu ya betul dan itu sangat mungkin bisa terang karena aktor dan tokoh-tokohnya juga tidak terjadi apa-apa percuma dong kalau gitu Pak Soleman kira-kira Pak Soleman bagaimana menurut Anda kalau hanyalah menutup sebuah aliran sebuah organisasi kemudian bisa berganti nama nah itu yang saya bilang bahwa kan FI ini sudah berbentuk seperti disiden amposes kan nah sebagai disiden amposes kalau yang dipegang kepala-kepalanya itu dipegang yang lain itu akan mati merana tapi kalau dia hanya seperti dibilang tadi namanya saja seperti itu ya dia ganti nama baru dia apa ya kan diganti nama baru ya muncul ribuan segala macam tapi kalau di kepala-kepalanya yang dipegang ini mana nah itu dengan tidak adanya kepala maka dia di bawah itu akan menjadi seperti anak ayam kehilangan Hindu dia akan kemana-mana tapi kalau tidak ya muncul lagi muncul lagi karena orang kita kan itu sangat sangat gampang kalau ada pemimpinnya followernya banyak tapi kalau pemimpinnya sudah hilang ya kebawahnya juga akan rontok dengan sendirinya menurut Anda sekarang kepala-kepalanya sudah dipegang apakah karena kepala-kepalanya sudah dipegang satu-satu diambil satu-satu satu-satu sudah nah sudah dipegang satu-satu baru di diumumkan istilah dipegang satu-satu itu apakah tidak salah ditafsirkan menjadi kemudian dikriminalisasi Pak Solehba tidak kan diambil sesuai dengan sesuai dengan selama ini mungkin karena karena punya pasukan yang kepalanya ini membuat satu pelanggaran ini wah daripada pasukannya kamu nanti ada excuse nah sekarang begitu ini diambil pasukannya sudah dilarang ya kan sudah tidak ada mengakibatkan ekses yang lebih besar ya pengambilan ini bukan dengan kriminalisasi tapi dilihat betul-betul pelanggaran hukum yang disesatkan selama ini itu apa jadi di excuse karena punya pasukan kan ada kalanya kita begitu daripada ambil nanti jadi ramai udahlah biarin aja dulu tapi kan sekarang tidak sudah oke kegiatan besarnya dilarang ya dilarang kenapa karena dia tidak punya izin nah yang para pemimpinnya ada enggak pelanggaran-pelanggaran selama ini yang di excuse kalau sudah ada ya sudah bisa diapil secara itu tinggal mau dipasang mana kegiatan dilarang tapi kalau mereka kemudian karena masa yang juga cukup banyak kemudian tetap melakukan kegiatan-kegiatan akan seperti apa kira-kira Pak Solemann akan ada benturan-benturan ke depan nah saya kira kalau pemimpin-pemimpin yang enggak ada kalau pemimpin yang ada lagi ya sama aja nanti dia akan baru bagi ini soal pemimpin ya karena dari awal bentukan dari awal itu kan sudah betul-betul dia terbentuk sebagai satu pasukan dari awal jadi budaya organisasinya itu terbawa terus sebagai budaya pasukan karena dari awal memang itu dibentuknya sehingga untuk memubarkan pasukan ya para komandannya yang harus diambil dulu baru kebawahnya akan hilang karena budayanya lain budaya dari awal pembentukan awalnya itu udah beda pembentukan awal kan dia sudah pam soakarsa sudah lain oh dari awal dibentuknya sampai sekarang berjalannya itu jauh melenceng begitu maksudnya dari awal dibentuk budayanya kan sudah budaya pasukan oh budaya pasukan oke budaya pasukan sudah jadi penghormatan ke atas bagaimana komando atas ke bawah itu terbentuk selama ini makanya gampang sekali dia digerakkan gampang sekali dia bekerja bersama-sama karena memang budayanya adalah budaya pasukan disiden on process itu inilah yang membuat perbedaan FPI dengan organisasi yang lain karena organisasi yang lain itu budaya pasukan tidak ada dia betul-betul organisasi masa yang tidak punya cohesion force yang benar tidak punya pemimpin yang jelas tapi untuk FPI kan beda karena dari awal memang dibentuk seperti itu pertimbangan ini yang menjadi kemudian perlu pemerintah khawatir begitu ya Pak Suleman karena itu karena dia bisa digerakkan untuk apa saja dia sudah jadi kuda Troya yang bisa dipakai oleh siapa saja karena memang dibentuk dari awal untuk itu beda kalau yang lain-lain yang tidak dibentuk seperti pasukan hanya terbentuk karena ada tujuan bersama itu lain tapi ini kan dibentuk memang dibentuk pasukan oke dan ini bertahun-tahun terpelihara kan itu oke Bang Nasir ini tanya juga mungkin dari rekan di DPR begitu ya kalau menurut Fadlizon ini adalah sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme kemudian juga Pak Habibur Rahman dalam keterangannya kepada wartawannya menyampaikan mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini sudah dilakukan sesuai mekanisme undang-undang ormas khususnya pasal 61 yang harus melalui proses peringatan tertulis penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum kalau Pak Nasir sendiri memandangkan seperti apa ini karena sudah mulai muncul dimunculkan narasi otoritarianisme begini Mas Indra kalau saya membaca keterangan pemerintah di media media online khususnya itu kan disebutkan menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas jadi bukan pemerintah membubarkan FPI kalau saya lihat saya mau objektif saya mau objektif saya tidak ingin subjektif jadi sebenarnya kalau menurut keterangan pemerintah dan memang SKT itu tidak diperbaharui sejak Juni 2019 artinya kan tidak ingin memperpanjang daftar itu makanya saya katakan tadi pemerintah juga harus bersikap adil kalau ada organisasi-organisasi yang sama misalnya tidak melakukan hal yang sama misalnya tidak memperpanjang dan lain sebagainya itu satu yang kedua karena letupan politiknya juga begitu besar dalam arti menjadi perhatian kalau tidak menjadi perhatian tidak mungkin dong Mas Indra mau tampilkan topik ini dalam proyek kita perlu ada penjelasan kenapa mereka tidak memperpanjang apakah memang mereka ada diperpanjang atau tidak pemerintah harus transparan dan akuntabel setiap kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa diukur lewat transparansi dan akuntabel sehingga kemudian menenangkan semua warga sehingga pemerintah yang memang punya tugas melindungi rakyat Indonesia bisa saja misalnya pemerintah punya tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia nah oleh karena itu saya pikir secara jelas ini jadi pemerintah tidak punya narasi-narasi lain bahwa tadi kemudian Mas Indra bilang ada cuplikan-cuplikan narasi dan lain sebagainya saya pikir itu kan pertanggung jawaban kalau pidana pribadi bukan bukan anggota FPI aja yang terlibat dalam jaringan terorisme bahkan oknum-oknum TNI juga ada yang disertir oknum polisi juga ada yang disertir lalu apa bisa kita bilang polisi mengajarkan terorisme radikalisme kan begitu kan ada kan Sofian Asuri misalnya yang pernah muncul kemudian ada juga tentara-tentara yang disertir nah waktu konflik di Aceh konflik bersenjata di Aceh antar gerakan Aceh mereka dengan pemerintah ada juga tentara-tentara dari organisasi kesatuan tertentu itu yang disertir lalu apakah kita katakan bahwa seperti yang Mas Indra sampaikan tadi jadi perbuatan pidana itu pertanggung jawaban pribadi kalau misalnya ada organisasi wartawan organisasi PES ada wartawannya kemudian cenderung dengan radikalisme dan sebagainya lalu apa kemudian kita memblame organisasi PES itu juga sama perilakunya seperti oknum wartawan tadi kan tidak seperti itu nah jadi oleh karena itu saya sih mengacu aja kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa secara dicura memang ya ormasnya memang sudah bobar sejak 2019 oh bahwa mereka kemudian mengganti nama dan lain sebagainya ya kita lihat saja nanti seperti apa tapi memang kebebasan berserikat kebebasan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi tapi yang paling penting sebenarnya Mas Indra tugas diantara banyak tugas negara ini pemerintah ini adalah melakukan sosialisasi politik dalam rangka mengwujudkan apa yang disebut dengan nation building jadi state building sudah dilakukan oleh para pendahulu kita nah tugas sekarang kita adalah nation building bagaimana dalam konteks dalam konteks ormas seperti FPI ini seperti apa nation building ini nah makanya makanya saya kadang-kadang atau kok bisa pemerintah kewalahan menghadapi saya kadang-kadang bingung kok bisa dalam tanda kutip pemerintah kalah gitu ya pemerintah kewalahan begitu banyak cendikiawan begitu banyak intelektual yang bisa menarasikan soal kebangsaan mengkanter ini dan lain sebagainya tapi kita tidak tahu apakah itu sudah dilakukan pemerintah tidak hanya cukup kemudian menyampaikan di media yang meminta kepada misalnya Habib Rizik FPI supaya begini supaya begitu sebaiknya memang kita duduk bersama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita duduk bersama diingatkan dan sebagainya secara organisasi kementerian dalam negeri bisa mengingatkan kalau memang ada tindakan-tindakan yang melanggar ada surat peringatan satu peringatan dua peringatan tiga kemudian disangsi administrasi dan lain sebagainya jadi ada mekanisme yang ada sebenarnya dalam undang-undang Ormas tersebut tapi Mas Adi semudah itukah kira-kira seperti yang disampaikan Pak Nasir maksudnya begini kalau berbicara ansih Ormasnya mungkin iya tetapi kan banyak juga cerita-cerita di belakang belum tentu tahu belum tentu kita tahu juga kebenarannya tapi ini berkembang terus-menerus bahwa kemudian dikaitkan pernyataan Pak Soleman ini juga ada yang menunggang ada yang menggunakan kepentingan politik kekuasaan-kuasaan politik mungkinkah yang disampaikan Pak Nasir semudah itu melakukan pembinaan negara gak mungkin kalah nah kalau di belakangnya backupnya juga bagian dari kekuasaan entah itu siapa orangnya atau siapa pihaknya ini kan menjadi rumit juga Mas Adi bicara tentang FPI ini kan memang agak rumit kita juga agak sukar untuk melihat sebenarnya sebuah penunggang tunggal yang kemudian bisa menjadikan FPI itu sebagai instrumen politik tapi sekali lagi kita tidak bisa menutup mata bahwa di Pilpres 2019 lalu FPI sudah menjadi alat politik jelas kok dakwah politiknya dukung Prabowo dan mendukung partai politik yang dianggap iman sekupuk amar ma'ruf nahi mungkarnya jelas itu farsun-farsun politiknya ini yang kemudian orang melihat FPI ini sudah tidak seperti yang dulu yang memang ikhdinat sirotol mustakimnya itu untuk kepentingan itu keagaman tertentu saja tapi dia adalah menjadi bagian dari satu dan tim pemenangan kelompok tertentu yang kemudian bisa dikapitalisasi dianggap menulang suara dan bahkan dalam Pilkada 2020 ini juga sering kita melihat poster-poster dan baliho-baliho yang seringkali menyatakan FPI itu mendukung salah satu kandidat dekat dengan ulama dan semacamnya disitulah ya yang saya kira bahwa sejak awal memang FPI ini satu memang cukup dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat oknum partai politik yang anti terhadap kekuasaan anti terhadap pemerintah dan anti terhadap Jokowi kita tidak bisa menutup mata itu dan sekali lagi karena suasana batin kebangsaan FPI ini memang berseberatan dengan pemerintah sehebat apapun langkah-langkah persuasi yang dilakukan saya kira akan mental dan mentok jadi ini jadinya deadlock sehingga mereka ini terpaksa dibubarkan kan begitu ceritanya bukannya kita tidak pernah mendengar gitu bahwa banyaklah jubir-jubir pemerintah yang untuk menghentikan narasi politik yang dianggap sebagai provokasi itu tapi nyatanya tetap dilangsungkan pulang ke Indonesia setelah tiga tahun namanya bukan adem gitu tapi nantang-nantang kan kita akan melakukan reuni 212 kecuali pilkada itu misalnya ditunda itu kan nantang sebenarnya bukan suasana yang nyaman tapi menimbulkan potensi-potensi konflik ya yang kemudian membuat suasana kebangsaan kita hal-hal yang semacam ini perlu sebenarnya digerakbawahi bahwa FPI sekali lagi bukan hanya sebatas isu dan keagaman menurut tertentu tapi dia sudah menjadi komunitas politik karena sudah terjebak pada produk dan yang paling penting mas kenapa FPI itu dibubarkan sekarang FPI semacam anak yatim pihat tuh gak punya bapak kalau dulu ada kekuatan-kekuatan dibaliknya yang menjadi tanda kutip ayah ibunya bukan kekuatan-kekuatan dibaliknya kelihatan siapa yang mendukung siapa yang menukup kan berkufu dengan 02 gitu kan dan jelas itu mas kalau FPI dikritik 212 dikritik adalah parpol dan jubir 02 yang membela itu jelas kok sekarang setelah berkoalisi Prabowo itu ke pemerintah Sandi juga ke pemerintah statement teman-teman gerinda serahana ada penumpang gelap saya betul kasihan gitu seangkan-akan 212 itu yang memang banyak aktivis FPI yang memang tidak terlampau dirindukan dukungannya waktu dirindukan 16 lalu mas kan anehnya anehnya gitu ini yang memperkenalkan kan kita tahu Prabowo Sandi sudah berkoalisi dengan pemerintah dan Habibur Rahman gak henti-hentinya nyerang-nyerang pemerintah yang gini-gini perlu ditertibkan juga mas sebagai logika bagaimana berbangsa dan penegara yang benar nah sepertinya setelah FPI itu sudah tidak ada Bapak dan Ibunya ditinggalin dinilai sebagai pelonggang gelap ya orang seperti Ustadz Nasir Jamir ini yang masih berbesar hati untuk berteman kan meski secara tidak langsung artinya ada keterbukaan bahwa mereka juga adalah warga negara Indonesia yang di-tubi diserang dari penjuru tanah air tapi tetap dibela oleh Ustadz Nasir Jamir sekalipun tidak pernah memberikan insentif elektoral apapun dan nyaris kita tidak pernah mendengar misalnya aktivis PKI itu menyebut ya ada penunggang gelap di kelompok mereka waktu Pilpres 2019 itu statement jahat sih menurut saya masalah dukungannya tidak diakui gitu loh Mas Pak Suleman Ponto kita bicara sekarang tentang agar tidak terulang lagi ke depan ada ormas-ormas yang seperti ini tapi sebelum ke sana Pak Suleman ini kan pemerintah lebih pada bermain soal apa namanya aturan ya karena tidak diperpanjang maka dia dianggap kegiatannya harus dilarang atau ditolak karena tidak terdaftar apakah ini sebenarnya masih membuka peluang untuk FPI bisa melanjutkan pendaftarannya tetapi ada deal khusus dengan pemerintah begitu karena sebelum-sebelumnya kan juga ada narasi bahwa ada pembicaraan deal khusus dengan pemerintah dengan salah satu petinggi di negara ini itu yang sempat dibawa juga oleh apa namanya petinggi FPI ya terkait sebelum kepulangan Rizik Sihab jadi memang begini FPI ini kan ini kasus pertama setelah kita reformasi kan jadi baik FPI maupun pemerintah masyarakat ini kan juga baru belajar semuanya ormas baru sekarang diatur seperti itu nah dipikir ormas ini ya kuda teroya yang baik-baik ternyata ada yang bisa jadi kuda lumping nah ini yang tidak ter apa tidak masuk dalam aturan itu nah sehingga aturannya ini kan ya seperti kata akan panasir tadi kalau aturan ya begitu itu bunyinya karena memang sejak awal tidak melihat akan ada ormas-ormas yang akan seperti itu seperti yang terjadi sekarang nah tentunya dengan adanya ini saya kira itu tidak akan ada lagi deal-deal baru karena untuk menutup deal itu kan dibikinlah pengumuman seperti tadi itu tentunya nantinya akan ada perombakan aturan lagi ditambah lagi apa aja aturan itu untuk ormas supaya hal seperti yang ada di FPI ini tidak terjadi kembali karena kita kan belum ada pengalaman ini baru pertama kali terjadi bagaimana di alam kebebasan ini nah sehingga kalau HTI beda lagi ya bagaimana kalau yang soal pembuaran HTI beda lagi itu kan aturan HTI semua kan pakai aturan-aturan yang sudah ada ini kan aturan yang ada dimainkan nah ternyata HTI kan kelakuannya beda dengan FPI ini kan beda agresifnya tadi disampaikan kan itu beda nah ini yang tidak masuk di dalam aturan-aturan yang ada itu tadi Pak Nasir bilang kalau aturan ya begini ya betul jadi memang aturannya itu baru sampai disitu tapi perbuatannya ini di luar aturan terus bagaimana di luar aturan itu aturannya belum ada kan itu yang jadinya nah dia dilarang karena aturannya tidak punya lagi tidak memperpanjang atau tidak diizinkan perpanjangan nah kenapa tidak diizinkan perpanjangan itulah yang kenapa sih tidak diizinkan ya mungkin karena apa yang terjadi sekarang itu tambah tidak diizinkan lagi dan aturannya mungkin akan diatur lagi supaya bisa berlaku semua kalau ini memang ya ya panas memang karena kita juga baru belajar jadi intinya kesimpulannya bahwa sebenarnya pemerintah ini bukan disebut membubarkan bukan menyatakan sebagai organisasi tetapi tidak memperpanjang memang sudah tidak kan sudah tidak ada dari dulu tapi kegiatannya ini ditekatkan kamu kegiatannya ini legal karena sudah tidak ada itu organisasinya sudah tidak ada begitu ya sudah tidak ada sudah tidak ada barang itu kalau disebut ini ya silahkan mana sih ya jadikan ada aturan Ormas itu kan punya aturan mendahular ya jadi walaupun secara konstitusi orang bebas berserikat berkumpul tapi kan diatur secara mereka berserikat dan mereka berkumpul nah Ormas ada aturan mainnya ya terdaftar nah karena tadi sudah tidak perpanjang daftarnya ya secara maka dia bubar ya kan karena kalau bubar pemerintah meminta dilarang menggunakan kegiatannya untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi kalau tadi Mas Adi Prekno bilang saya membela secara pribadi sebenarnya juga banyak hal yang saya tidak sependapat dengan ucapan-ucapan Habib Rizik ya langkah-langkahnya tapi sebagai anggota DPR sebagai Parlemen saya kan perlu juga mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah agar ke depan jadi berusaha objektif ini ya Pak Nasir iya fungsi pengawasan pembinaan itu harus lebih maksimal lagi sehingga kemudian ormas-ormas ini bisa dibanyak sekali ormas sebenarnya di negeri ini nah karena itu kan harus ditertibkan diperdayakan sehingga selaras dengan tujuan negara itu sendiri nah memang betul bahwa tadi kan saya sudah singgung juga bahwa FPI ini sudah masuk wilayah politik Pilpres Pilkada DKI dan sebagainya makanya Prop Zimli itu pernah usulkan agar FPI buat aja partai politik melakukan perubahan perubahan wujud dari pront pembela Islam jadi partai politik apa sehingga kemudian jelas artinya apa namanya kegiatan-kegiatan politiknya ya lebih tersalurkan daripada ormas kemudian terkirikan sebagai orang-orang yang terlibat dalam kegiatan politik dan mendukung satu ini tertentu dan lain sebagainya oke mungkin sebagai kesimpulannya Pak Soleyman kemudian Mas Hadi baru ke Pak Nasir Pak Soleyman dulu seperti apa langkah yang sudah diambil pemerintah ini apakah ini bisa disebut seperti apa kata Fadlizon begitu ya bahwa ini adalah wujud otoritarianisme atau ini langkah yang tepat sudah sebagai pelajaran bagi ormas-ormas lain saya kira ini langkah tepat untuk ormas lain kan dibilang otoritarianisme karena tidak ada dalam aturan ya memang aturan ini belum terjangkau karena pengalaman dalam menghadapi ini kan belum ada nah dengan adanya ini ini pengalaman yang paling bagus jadi ini adalah hal yang bagus pengalaman baru bagi kita jangan seperti itu dan ini kemudian hari tarulah di dalam aturan supaya tidak terjadi pemubaran tidak terjadi lagi tapi orang-orang ini ormas-ormas itu akan mengatur dirinya taat satu dan taat kepada aturan 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 kita memang sekarang belum menjangkau itu karena baru jadi ini saya kira sudah tepat untuk memberikan contoh untuk membuat menjadi dasar peraturan baru ke depan supaya masuk dalam aturan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi oke mas Adi silahkan mas Adi ya kalau dalam islam itu mesti ada mau idah hasanahnya ada lesson learnnya jadi ormas-ormas di Indonesia bukan hanya atas nama keserikata kebebasan berkumpul dan berdapat tapi yang jelas mereka itu harus sesuai dengan konstruk bangunan kebangsaan kita baik secara prosedur ataupun secara subtansi kalau melihat surat bersama kementerian yang kemudian ini menyatakan mengubarkan EPI itu karena kan EPI memang tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan itu itu artinya tanpa dibubarkan sekalipun EPI ini sudah mengubarkan diri secara legal formal jadi jangan ada tuduhan bahwa negara ini juga mengubarkan tidak tapi SKB SKB menteri itu buat apa kalau memang EPI-nya sendiri sudah bubar dengan sendirinya untuk menegaskan bahwa semua aktivitas EPI itu ya ilegal terlarang karena mereka sudah tidak ada namanya di Kemenkumham didelet secara otomatis jangankan EPI mas saya kuliah kalau lebih dari 14 semester nama saya sudah langsung hilang yang jahat tapi karena saya tidak benar itu penting jadi biar publik juga tahu bahwa EPI dianggap bubar itu bukan dibubarkan oleh negara tapi mengubarkan diri SKT-nya tidak dipenuhi sesuai prosedur yang ada berarti bukan langkah tegas pemerintah dong kalau begitu iya sebenarnya pemerintah ini hanya menegaskan atas ketidakpatuhan persyaratan yang diminta itu atas EPI kan ditunggu sejak lama 2019 tidak diperpanjang 2020 SKT-nya dianggap tidak mempenuhi gitu ya karena sudah deadline tidak selesai ya dinyatakan bubar tapi masih melanggungkan kegiatan pengalaman Mas Adi pribadi kayaknya bukan soal itu karena pada prinsipnya politik itu adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan jadi menteri jadi menhan jadi menteri iya bukan soal jalan masuk surga kalau begini ceritanya apa gunanya dulu ayat-ayat itu dibawa ke jalanan perang-perangan pakai ayat kanan-kiri perang badar segala macam ya perang badar endingnya ini menjadi pelajaran penting bahwa boleh berserikat boleh berkumpul tapi jangan memprovokasi secara verbal oke Pak Nasir silahkan Pak Nasir ya dari apa yang kita diskusikan tadi dalam pandangan saya memang spekulasi publik seolah-olah pemerintah itu banci rumankan tidak terbukti bahwa memang ternyata mereka tidak memperpanjang dan otomatis maka organisasinya pupar dan kedua saya pikir kita harus menyeimbangkan agama dan negara jadi organisasi masyarakat yang bercorak keagamaan juga harus apa namanya bersinergi dan berkolaborasi dengan tujuan negara ya negara kesatuan Republik Indonesia dan segala aturan ada yang ada nah karena itu saya pikir pemerintah ya dengan instrumen yang ada perlu ke depan ya meningkatkan pengawasan dan pembinaannya ya jangan hanya ormas digunakan dalam momen-momen tertentu saja ya tapi bangunlah mereka kita punya punya instrumen kebendagri ada instrumen di bawahnya di daerah-daerah nah mudah-mudahan ini bisa terwujud semuanya oke baik terima kasih Pak Nasir Jamil Pak Soleman Ponto Mas Adi Prayitno terima kasih banyak atas waktunya bersama crosscheck medcom.id semoga ini menjadi pelajaran bersama seperti yang disampaikan tadi agar tidak ada lagi ormas-ormas yang kemudian melakukan provokasi-provokasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih oke itu tadi diskusi crosscheck untuk akhir pekan ini terima kasih anda masih terus menyaksikan crosscheckmedcom.id setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa